Intro Halo selamat pagi anak-anak TKB Wah berjumpa lagi bersama Miss Mika Anak-anak masih tetap semangat ya Walaupun belajarnya dari rumah Minggu lalu kita sudah belajar Dengan tema lingkunganku di keluarga Minggu ini kita belajar dengan tema lingkunganku Di rumah yaitu tetangga Wah Miss Mika dapat kiriman Dari siapa ini? Itu dari Pak Win Oh iya Pak Win kan kemarin Pergi ke Malang Miss Mika dapat oleh-oleh buah Wah terima kasih ya Pak Win Loh ini Miss Mika dapat kiriman lagi Makanan Wah harum sekali nih Ravonnya Dari siapa ya? Dari Bu Selamat Oh iya Bu Selamat kan suka memasak Ravon Wah baik sekali ya Mau berbagi dengan Miss Mika Oke anak-anak Miss Mika Anak-anak Miss Mika mau mengajak kalian menyanyi Belajar berbagi Berbagi dengan semua teman kita Dengan tetangga Harus berbagi Oke kita menyanyi sama-sama Satu, dua, tiga Ikuti Miss Mika ya Aku belajar berbagi Apa yang kupunya Berbagi mainan dan makananku Untuk temanku Itu yang Tuhan mau kita lakukan Aku belajar berbagi Apa yang kupunya Berbagi mainan dan makananku Untuk temanku Untuk semua Itu yang Tuhan mau kita lakukan Yeay Oke anak-anak Sebelum kita belajar Kita mau berdoa dulu Semuanya lipat tangan Tutup mata Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mau belajar Sama Miss Mika Berkati Semua Haleluya Amin Terima kasih Angelina Sudah memimpin doa Hari ini Anak-anak sudah siap belajar Hari ini kita belajar Dengan Sop tema Tetangga Ayo kita mulai Anak-anak Apa itu tetangga? Tetangga Orang-anak adalah Orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita Atau di depan rumah kita Dalam satu gang yang sama Atau satu jalan yang sama Orang-orang itu bisa berasal dari suku yang berbeda Memiliki kebiasaan yang berbeda Memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda Tetapi mereka semuanya tetangga kita Indonesia kan berbeda-beda Tetapi tetap satu Bineka Tunggal Ika Apa ya yang harus kita lakukan terhadap tetangga? Yang pertama adalah Kita harus saling menyapa Jika kita bertemu dengan tetangga kita Kita harus menyapa Misalnya Halo Tono Selamat pagi Pak Bambang Selamat sore Tante Ana Seperti itu ya Yang kedua Tetangga saling berkomunikasi Mereka saling bercerita Atau saling berbagi pengalaman Ini contohnya Bapak Ahok sedang berkomunikasi Dengan tetangganya Yang ketiga Yang ketiga Tetangga saling berbagi Contohnya Berbagi makanan Seperti Misfika tadi Tetangga Misfika Berbagi makanan dengan Misfika Yang keempat Yang keempat Tetangga juga saling mengunjungi Ini contohnya Mengunjungi tetangga saat hari raya lebaran Kita juga Kita juga mengunjungi tetangga kita Yang merayakan hari natal Selanjutnya Kita juga mengunjungi tetangga yang sakit Kita mendoakan tetangga yang sakit Supaya cepat sembuh Dengan tetangga Kita juga bisa Kerja bakti bersama Dipimpin oleh Pak RT Kita bisa Membersihkan selokan Yang tersumbat Membersihkan sampah Dan memperbaiki jalan yang rusak Dengan kerja bakti Kita bisa Membuat lingkungan Di sekitar kita Menjadi Bersih Rapi Dan indah Apa yang tidak boleh Kita lakukan Dengan tetangga kita Yang pertama Kita tidak boleh Bertengkar Dengan tetangga kita Yang kedua Kita tidak boleh Mengecek Tetangga kita Ingat ya Kita harus Saling menghormati Selanjutnya Kita tidak boleh Mengganggu Tetangga kita Dengan suara yang keras Misalnya Memainkan alat musik Dengan suara yang keras Atau Mendengarkan musik Dengan suara yang keras Atau Berteriak-teriak Dengan suara yang keras Kita tidak perlu Membakar sampah Karena asapnya Karena asapnya Bisa mengganggu Kesehatan kita Dan tetangga kita Sampah cukup dibuang Di pertat Sampah Biasanya Di lingkungan rumah kita Kita merayakan Hari kemerdekaan Bersama Biasanya Ada panggung Hiburan Dan Pembagian hadiah Bagi para Pemenang Lomba 17an Apa saja Lomba Di lingkungan Rumahmu Ini Contohnya Lomba Makan Kerupuk Di kelas kita Kemarin Lomba Makan Donat Yang digantung Seperti ini Masih ingatkan Lomba lainnya Adalah Lomba Balap Karung Ini Bapak-bapak Sedang Lomba Balap Karung Anak-anak Juga ada Yang ikut Lomba Balap Karung Wah Seru Sekali Ada juga Lomba Pakia Seperti ini Lomba Lari Bendera Ada juga Lomba Klereng Dan Tarik Tambang Semuanya Seru Di hari Kemerdekaan Biasanya Orang-orang Berkumpul Dengan Tetangga Untuk Makan Bersama Mereka Makan Nasi Tumpeng Wah Lihat Lautnya Banyak Sekali ya Di nasi Tumpengnya Oke Anak-anak Itu Pelajaran Kita Hari ini Tentang Tetangga Ingat ya Kita Harus Saling Menghormati Dan Hidup Rukun Dengan Tetangga Kita Oke Anak-anak Itu tadi Belajar kita Hari ini ya Nah Untuk tugasnya Kalian Tanya-jawab Bersama Orang tua Baik papa Atau mama Di rumah Oke Sekarang Kita Mau Berdoa Mengakhiri Belajar Hari ini Semuanya Lipat Tangan Tutup Mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Sudah Memimpin Kami Belajar Hari ini Berikan Kami Semangat Belajar Di rumah Bersama Papa Dan Mama Tuhan Yesus Berkatilah Papa Dan Mama Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Oke Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.